Keragaman merupakan perbedaan-perbedaan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perbedaan tersebut meliputi suku, ras, agama, budaya, dan bahasa daerah. Kita, masyarakat Indonesia, tentunya meyakini bahwa kita hidup saling berdampingan dengan berbagai macam latar belakang perbedaan. Hal tersebut menyadarkan kita bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akankan negara agaman. Keragaman yang ada menjadi sebuah ancaman yang menanti suatu negara, yaitu disintegrasi bangsa. Hal ini berakibat akan menghambat berbagai bidang kehidupan. Perbedaan yang ada harus kita sikapi dengan bijak agar tidak menimbulkan perpecahan. Selain itu, suatu individu atau golongan tertentu terkadang merasa tidak nyaman hidup di antara masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Hal tersebut menjadi potensi awal terciptanya percikaan api intoleran serta potensi memicu berkobarnya api perpecahan. Padahal, kalau dipikir-pikir, salah satu cara untuk meredam perpecahan, hmm, iya, toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan antar individu maupun kelompok. Toleransi mesti didukun dengan pengetahuan yang luas. Toleransi merupakan sikap positif dalam menghormati, menghargai, dan menerima orang lain dalam keberagaman. Toleransi adalah sikap yang harus dikembangkan agar tercipta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu masyarakat heterogen akan hidup tenteram jika di dalamnya terjalin rasa persaudaraan, saling tolong-menolong, serta saling menghormati dan menghargai antar perbedaan. Oleh karena itu, mari kita tenangkan serta memupuk rasa toleransi dalam diri. Karena toleransi melatih dan mengajarkan kita untuk terus meyakini serta memperkokoh keimanan kita dan senantiasa rendah diri serta saling menghargai keragaman untuk kehidupan yang tenteram dan damai di negara kita, Indonesia.